Sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret mantan Menko Info Jgon, Joni G. Platte, kembali digelar di pengadilan TVKOR pada pengadilan negeri Jakarta Pusat selasa 19 September 2023. Dalam sidang, Hakim Ketua Fasal Hendry geram terhadap saksi tenaga ahli Kemeninfo Walbertus Natalius. Pasalnya, Walbertus ubah berita acara pemeriksaan atau BAP mendadak dalam sidang. Saudara tadi membantah, tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah, Yang Mulia. Pernah. Apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa dua kali, Yang Mulia. Dua kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Ibu EP itu ada. Ada juga, Yang Mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu. Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui. Iya kan? Betul, Yang Mulia. Berapa kali saudara akui menerima uang? Dari Ibu EP? Berapa kali? 20 kali ya, Yang Mulia. 20 kali. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Saya kurang paham ya, Yang Mulia. Tadi kan dibilang saham bubuk EP. Saudara tiap bulan, tiap kali penerimaan itu yang diambilnya 150. Dia 50, yang 100 untuk daddy ya Bu ya. Kemudian yang 350, serahkan sama saudara, tiap bulan sebanyak 20 kali itu kan. Keterangan saudara di BAP ini saudara akui, saudara menerima di dalam BAP. Ya, keterangan yang di BAP, Yang Mulia. Kenapa saudara sekarang mencabut keterangan itu? Kenapa? Karena yang terjadi sebenarnya memang tidak ada, saya tidak pernah menerima, Yang Mulia. Tidak terjadi penerimaan? Betul, Yang Mulia. Terus kenapa kok bisa ada tanda tangan saudara di situ? Ya, itu karena kekhilafan saya, Yang Mulia. Saudara, anu aja lah, cukup pikir-pikir lah. Betul, Yang Mulia. Bikir-pikir sebelum memberikan anu bantan-bantan begitu, Pak. Mana Albertus tadi? Albertus Natelius Wisang. Wisang. Bisa, Pak. Ini memang tanda tangan saudara ini? Betul, Yang Mulia. Iya. Jadi keterangan yang di BAP ini keterangan siapa? Keterangan saudara, bukan? Keterangan saya, Yang Mulia. Loh, tiba-tiba saudara tidak mengakuinya lagi di persidangan ini. Kenapa, Pak? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Yang Mulia. Tidak sedampang itu mencabut keterangan, Pak. Apa alasannya, kalau pemanya, apa alasan saudara mencabut keterangan saudara yang berbeda dengan keterangan di dalam BAP penyidikan? Apa alasannya, Pak? Biar kami tahu apa alasannya. Alasannya karena memang saya tidak pernah terima, Yang Mulia. Kenapa saudara terangkan di dalam BAP-nya seperti ini? Ya, itu murni kesalahan saya, Yang Mulia. Kemarin itu memang situasinya memang saya merasa agak tertekan, Yang Mulia. Tertekan? Agak tertekan secara pribadi, Yang Mulia. Tertekan, berbeda, lalu saudara ngomong saja sesuka. Itu kan keterangan saudara itu, kan bersama. Sama lah dengan keterangannya, Bu Epi. Bagaimana sih? Kalau di sini 200 juta saudara akui, Bulan Maret 200 juta. Ada lagi sejumlah transfer 250 juta. Kena rekening bank NTT, ada lagi. Ini keterangan saudara, ini semua. Bagaimana, Bu? Bagaimana ini? Coba saudara terangkan apa. Ini keterangan saudara, Mbak Maret. Apakah saudara setiap bulan pernah menerima sejumlah uang sebesar 200 juta sampai 350 juta? Keterangan saudara nomor 22 loh. Sejak bulan Maret 2021 sampai Oktober 2022. 2022, dari Epi Palupi, merupakan kepala bagian TU pada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait proyek penyediaan BTS 4G. Ini, nomor 22, sejak bulan Maret 2021 sampai Oktober 2022 dari Epi Palupi. Yang merupakan kepala bagian TU pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di ruang kerja saudara Epi Palupi. Bahwa saudari Epi Palupi hanya menyampaikan sumber tersebut dari bakti. Bahwa uang saya terima dalam good back. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada tersangka Joni Gerar Platte, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Itu loh, nomor 22. BMP-nya loh, Pak. Bagaimana keterangan ini? Keterangan yang saya sampaikan tidak benar ya, Mulia. Tidak benar. Terus dari siapa sampai ada kalimat seperti ini dari siapa? Saudara gak baca dulu BAP-nya lalu gimana atau gimana? Coba terangkan, Pak.